Pemirsa Wakapolda Jambi secara resmi membubarkan tim gabungan pencarian helikopter rombongan Kapolda Jambi yang sempat mendarat darurat di perbukitan Kerinci, tepatnya di desa Tamiay. Wakapolda Jambi bersama dengan tim gabungan dan personel lainnya melaksanakan upacara pembubaran terhadap tim evakuasi helikopter Kapolda Jambi beserta rombongan pada Kamis 23 Februari. Wakapolda Jambi Brigjenpol Yudawan Yoswin Arso mengatakan tim gabungan dalam rangka evakuasi helikopter Bel 412 SP-3001 Polri yang ditunggangi Kapolda beserta rombongan yang mendarat darurat di Kerinci dinyatakan selesai. Yudawan juga menyampaikan pihaknya saat ini akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait pengangkutan bangkai helikopter tersebut. Namun ia tidak bisa memastikan kapan bangkai helikopter Bel 412 SP-3001 tersebut akan diangkut. Saat ini pihaknya masih menunggu informasi secara detail dari Kakor Polairut guna melakukan pengambilan bangkai helikopter tersebut. Yang berada di Kerinci, kita nyatakan selesai, kemudian untuk langkah-langkah administrasi yang lain kita sedangkan kami, usahanya kita akan mengambil, kita akan merencanakan mengambil bangkai dan sebagainya. Belum, masih menunggu dari lahar kampung, nanti kalau sudah ada informasi, pastinya nanti akan kita informasikan juga.